bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala redaktur maksyar TV channels dapat melanjutkan serial kajian tentang isu hipolexos buthan kamrata baik dalam lingkup nasional maupun internasional yang erat kaitannya dengan eksistensi Pancasila dan undang-undang 45 sebagai dasar NKRI sesuai dengan jargon NKRI harga mati sehubungan dengan peringatan hari pahlawan tanggal 10 November maka redaktur maksyar TV channels akan melanjutkan diskusi mendalam depth discussion tentang pahlawan Indonesia dengan topik Sultan Ageng Tirta Yasa dalam jajaran pahlawan Indonesia topik ini kita pilih untuk menyambut pemberian gelar pahlawan nasional kepada Raden Arya Wangsakara pendiri dan pejuang kota Tanggerang, Banten berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 109 garis miring TK garis miring 2021 tanggal 5 November 2021 maka dari itu dalam depth discussion ini kita juga akan menampilkan nama-nama tokoh pejuang bangsa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak awal masa kemerdekaan sampai masa reformasi sekarang ini redaktur maksyar TV channels mengharapkan agar tayangan ini bisa menambah informasi dan pengetahuan kita tentang pahlawan Indonesia yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara Saudara, sebelum kita memasuki materi pembahasan marilah kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW serta ahlil bayt dan sohabat sampai kepada umatnya sekalian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahlil baytihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian marilah kita panjatkan doa kepada Allah yang ditujukan untuk mbah sunan gunung jati sheikh maulana syarif hidayatullah kanjeng sinuun mbah panembahan surosuan sultan maulana hasanuddin kanjeng panembahan kasunyatan sultan maulana yusuf sultan maulana muhammad sultan abu al-mafakir abdulqadir sultan abu al-ma'ali ahmad sultan abu al-fat abdulfattah sultan agang tirdayasa dan rain arya wang sakara beserta juriah dan anak cucunya sekalian agar Allah masukkan ke dalam surganya sayulillahilohumal-fatihah selanjutnya marilah kita panjatkan doa kepada Allah teruntuk para Foundings Father dan alim ulama serta syuhada pahlawan kesumabangsa baik yang dikenal ataupun yang tidak dikenal agar beliau semua Allah masukkan ke dalam surganya sayulillahilohumal-fatihah kemudian marilah kita kirimkan doa untuk Mbah Kehaji Muhammad Syai'i dan Nyai Ratun Nun Bah Kehaji Muhammad Khatib Hayesi dan Bunda Hajih Ratun Nin Hasina Kehaji Ahmad Suja'i dan Mama Hajih Kokom Komala beserta keluarga dan anak cucunya disertai permohonan agar beliau semua Allah masukkan ke dalam surganya sayulillahilohumal-fatihah Tidak lupa pula marilah kita panjatkan doa teruntuk bangsa dan rakyat Indonesia agar Allah melimpahkan rahmat perukahnya kepada NKRI dan melindungi NKRI dari semua musibah dan bencana demikian pula marilah kita panjatkan doa dan mohon pertolongan kepada Allah dan untuk pimpinan beserta manajemen juga staff PT Masher Kapita Investama pimpinan, manajemen, staff, kop kami dan grup bisnis afiliasinya pimpinan dan kru Maksar TV Channels pimpinan, kader, jamaah, kaum syarikat Islam pimpinan, kader, jamaah, ormas kami kaum muslimin Indonesia pimpinan dan aktivis sehiasan insan kami ilhidayatullah pimpinan mahasantri sekolah kader pemimpin umat agar semua gagasan dan program kerjanya segera Allah jalankan dan wujudkan seperti yang dicita-citakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 Belanda. Yud Nyakdin dan Pangeran Diponogoro juga melakukan perlawanan bersenjata terhadap Belanda, dengan tujuan untuk melindungi tanah tumpah darahnya, agar tidak dikuasai Belanda. Gelombang perlawanan terhadap kaum penjajah itu terus bergerak sepanjang ratusan tahun, sehingga kita berhasil mendirikan negara Republik Indonesia, yang merdeka dan berdaulat, melalui proklamasi kemerdekaan yang diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta, mereka yang telah berjuang keras demi membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia dari penjajahan. Itulah yang sekarang kita beri gelar pahlawan nasional. Walaupun mereka sendiri, yaitu para pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional itu, tidak pernah berharap pendapat gelar kepahlawanan itu. Bahkan, jutaan lebih kaum pejuang yang tidak dikenal telah gugur bersimbah darah dan memerangi kaum penjajah. Maaf, saya ulangi. Dalam memerangi kaum penjajah. Mereka tidak pernah berangan-angan untuk disebut sebagai pahlawan. Maka dari itu, tidak satu penpejuang kemerdekaan yang berwasiat agar dirinya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Wasiat mereka yang lazim kita dengar, tidak lebih dari ucapan. Teruskan perjuangan, jangan menyerah, hidup mereka atau mati syahid. Kalimat heroik seperti ini, selalu kita dengar dalam ucapan terakhir, setiap pejuang yang gugur di medan lagak. Kecintaan pada tanah airnya, dan kebencian terhadap penindasan oleh kaum penjajah. Itulah yang membuat para pahlawan kusuma bangsa dan segenap syuhada rela mengorbankan jiwa raganya saat maju ke medan lagak. Maka dari itu, tidak ada kata terindah yang dihafal oleh para pejuang kemerdekaan, kecuali semboyan, merdeka atau mati, iskariman, kaum mudsahidah. Pekik Takbir Pekik Takbir Bung Tomo di Surabaya, 10 November 1945, terbukti berhasil menghancurkan mental tentara sekutu yang terlatih dan profesional. Arek-arek Surabaya yang bersenjata ala kadarnya dan tidak terlatih kemiliteran, mampu melumpuhkan kekuatan tentara sekutu. Karena di dalam dadanya ada bara pembakar semangat dari para kiai dan ulama panutannya. Yaitu kalimah cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sehingga mati di medan tempur bukan menjadi hal yang menakutkan. Bahkan sebaliknya, kematian sebagai syuhada justru menjadi pemicu semangat dalam memburu tentara sekutu yang berujung pada tewasnya panglimah sekutu Brigjen Malabi. Bung Tomo dan Arek Surabaya serta para santri asuhan Mbah Hashim Ash'ari ikhlas berjuang cuma untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak pernah tahu dan tidak pernah berpikir tentang gelar kepahlawanan. Hal serupa juga dilakukan oleh Jaka Sukabumi bersama Prajurit Siliwangi saat menghadapi tentara sekutu di Palagan Bojong Kokosan Sukabumi 9 December 1945 yang lalu. Jiwa raga dipertaruhkan oleh segenap patriot Sukabumi dan demi menghambat pergerakan tentara sekutu yang sudah terlatih menggunakan mesin perang dan terbiasa mendengar desingan peluru di medan perang. Namun demikian kondisi itu tidak menyurutkan semangat Jaka Sukabumi untuk maju menghadang serbuan tentara sekutu bersama Kapten Edi Soekardi yang memimpin Satuan Tentara Siliwangi. Alhasil keikhlasan dalam berjuang untuk mempertahankan tanah air telah tumbuh subur di dalam diri setiap putra bangsa karena memiliki harga diri karena mereka memiliki harga diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat yang menolak aksi penjajahan. Nilai-nilai kepahlawan yang suci dan mulia ini tidak mungkin tumbuh dalam diri seseorang yang tidak ikhlas berjuang untuk kehormatan bangsa dan negaranya. berdasarkan pemikiran seperti itu maka wajar kiranya bila kita yang masih hidup benar-benar memberikan penghormatan tinggi terhadap para tokoh pejuang bangsa dengan menyatakan mereka sebagai pahlawan nasional. Meskipun para pejuang bangsa itu sudah tidak berada di tengah-tengah kita lagi dan tidak pernah minta disebut pahlawan nasional. Oleh karena itulah melalui forum Maksar Maksar TV channel ini ada beberapa nama tokoh pejuang bangsa yang pantas direkomendasikan dan didukung untuk menerima gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka itu adalah yang pertama Mama Ajangan Gunung Puyuh K.I. Haji Ahmad Sanusi yang pernah menjadi anggota BPU-PKI dan mendirikan Ormas PUI Persatuan Umat Islam. Yang kedua Kolonel Edi Soekardi yang pernah memimpin pertempuran Bojong Kokosan Sukabumi. Yang ketiga Pangeran Arya Purbaya Putra Sultan Ageng Tirtayasa yang di sekitar tahun 1683 sampai 1986 sampai 1685 memimpin Perang Gerilya melawan Serdadu Belanda. Yang keempat RAA Wiranata Kusuma yang pernah mendukung pembubaran RIS dengan mengintegrasikan negara Pasundan ke dalam Republik Indonesia sehingga terbentuk NKRI pada 17 Agustus 1950 Yang kelima Letjen Marinir Haji Ali Sadikin yang pernah menjadi Menteri dalam Masa Presiden Soekarno dan menjadi Pelopor Pembangunan Jakarta ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta Yang keenam Haji Aruji Kartawinata yang pernah menjabat Menteri dalam zaman Presiden Soekarno Maaf saya ulangi dalam zaman Presiden Soekarno selain pernah menjadi Presiden LTPSII sudah terlibat dalam memimpin pertempuran bersama Divisi Siliwangi di sekitar tahun 1945 sampai 1950 Yang ketujuh Jenderal Haji Muhammad Soeharto yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 1967 sampai 1998 dan menjadi Bapak Pembangunan sesudah berhasil membubarkan PKI pada tahun 1966 Yang Kedelapan Ratu Aminah yang pernah menjadi Wakil Ketua Konstituante pada tahun 1955 sampai 1959 dan berjasa besar dalam pendirian organisasi Persid Kartika Chandra Kirana Dan yang terakhir itu Letjen TNI RAKOSASI yang pernah memimpin dan menata Divisi Kodam Siliwangi di samping memimpin tugas operasi militer ke berbagai daerah yang berhasil mempertahankan kedaulatan NKRI Kesembilan orang tokoh pejuang bangsa ini memang sudah tiada tapi jasa-jasa dan semangat kepahlawanannya masih tertinggal untuk diteladani Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila ada kekurangan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum yang akan toko-toko pahlawan Indonesia yang akan disebutkan satu persatu antara lain pahlawan Indonesia pendetapan Presiden Soekarno ada sejumlah tokoh pejuang bangsa yang sudah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional diantaranya sebagai berikut 1. Abdul Muiz 2. Ki Hajar Dewantoro 3. RM Suryo Pranoto 4. HM Husni Tamrin 5. Kiai Haji Saman Hudi 6. Haji Umar Said Cokro Aminoto 7. Dr. Danudirja Setia Budi 8. Sisingamangaraja S12 9. Dr. GSSJ Ratulagi 10. Dr. Sutomo 11. Kiai Haji Ahmad Dahlan 12. Kiai Haji Agus Salim 13. General Gatot Subroto 14. Sukarjo Wiryo Pranoto 15. Dr. Ferdinand Lumban Toming 16. Kiai Haji Jainul Arifin 17. Tan Malaka 18. MGR Suryo Pranoto saya kembali saya kembali MGR Sugro Sugiyo Sugiyo ya Sugiyo Sugiyo Pranoto SJ ke-19 Insinyur Haji Juanda Kartawijaya ke-20 Dr. Saharjo SH ke-21 Cud Nyadin ke-22 Potong Mutia ke-23 R.A. Kartini ke-24 Dr. Cipto Mangun Kusumo ke-25 Haji Pak Rudin ke-26 Kiai Haji Mas Mansur ke-27 Alimin ke-28 Dr. Muardi ke-29 Kiai Haji Abdul Wahid Hasim ke-30 Sri Susuhan Paku Bono Susuhunan Sri Susuhan eh Susuhunan Sri Susuhunan Paku Bono ke-6 ke-31 Kiai Haji Hashim Asyari Hashim Hashim Asyari ke-32 RM Suryo ke-33 General TNI Sudirman ke-34 General Urib Sumuharjo ke-33 Profesor Dr. Supumo SH ke-36 Dr. Kusumat Maja SH ke-37 Dr. General General TNI Ahmadiyani ke-38 Red Gen TNI Suprapto ke-39 Red Gen TNI MT Haryono ke-40 Red Gen TNI Esparman ke-41 My Gen TNI DI Panjaitan ke-42 My Gen TNI Sutoyo Siswo Miharjo ke-43 Kapten CDI Piretan Tenden ke-44 Aib TK 2 Karel Estubun ke-45 Brig Gen TNI Katamso ke-46 Kolonel Infantri Sugiono ke-47 Sultan Sahrir ke-48 Laksamana RE Marta Dinata ke-49 Raden Dewi Sartika Demikianlah pejuang-pejuang kepahlawan Indonesia yang saya sebutkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Anton sudah membaca materi kedua selanjutnya akan saya bacakan sendiri materi yang ketiga ini pahlawan Indonesia penetapan Presiden Suharto Sebagai mana di zaman Bung Karno ketika Pak Harto menjadi Presiden RI ada sejumlah tokoh pejuang bangsa yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional diantaranya adalah 50 Profesor Dr. WZ Johannes 51 Pangeran Antasari 52 Sersan KKO Janatin Osman 53 Kopral KKO Harun 54 Jenderal TNI Basuki Rahmat 55 Ari Fredrik Lasut 56 Marta Kristina Tiahahu 57 Maria Walanda Maramis 58 Supeno 59 Sultan Ageng Tirta Yasa yang mana dimakamkan di Komplek Makam Sultan Banten Masjid Agung Banten 60 WR Supratman 61 Nyai Ahmad Dahlan 62 KHJ Jainal Mustafa 63 Sultan Hasanuddin Komplek Pemakaman Raja Goa Makassar 64 Kapitan Patimura 65 Pangeran Diponegoro 66 Tuanku Imam Bonjol 67 Tengku Cik Ditiro 68 Teku Umar 69 Dr. Wahidin Sudiro Husodo 70 Raden Otto Iskandar Dinata 71 Robert Walter Mongonsidi 72 Profesor Mr. Muhammad Yamin Dimakamkan di TPU Talawi Sawah Lunto 73 Laksamana Muda Yos Sudarso 74 Profesor Dr. R. Suharso 75 Marsda TNI Profesor Dr. Abdurrahman Saleh 76 Marsda TNI Mas Agustinus Adi Sucipto 77 Teku Nya Arif 78 Nyi Ageng Serang 79 Ajah Rasuna Syait 80 Marsda TNI Tulhalim Perdana Kusuma 81 Marsma TNI R. Iswahyudi 82 Kolonel Infantri Igusti Ngurahrai 83 Supriyadi 84 Sultan Agung Hanyokro Kusumo Yang dimakamkan di Taman Makam Imogiri Yogyakarta 85 Untung Soropati 86 Tengku Amir Hamzah 87 Sultan Toha Saifuddin 88 Sultan Mahmud Badaruddin 2 89 Dr. Dr. Insinyur Soekarno Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Blitar Ketaman Makam Blitar Jawa Timur Nomor 90 Dr. Andes Muhammad Hatta Dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta Selatan 91 91 R. P. Suroso Atau Raden Panji Suroso 92 Raden Inten Raden Inten 2 93 K. G. P. A. A. Mangkun Goro 1 Satu yang lebih dikenal dengan Pangeran Sambor Nyowo 94 Sri Sultan Hamengkubwono 9 Dimakamkan di Taman Makam Imogiri Yogyakarta 95 Sultan Iskandar Muda 96 Igusti Ketut Jelantik 97 Franz Kaisiepo 98 Silas Papare 99 Martin Indey Nomor 100 Nuku Muhammad Amiruddin 101 Tuanku Tambusai 102 Sheikh Yusuf Tajul Khalwati 103 Hajah Fatimah Siti Hartinah Suharto 104 Raja Haji Fisabilillah Itu yang menjadi Poin terketiga atau materi ketiga Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Agi Untuk membaca Materi terakhir Kepadanya dipersilahkan Baik Terima kasih Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Poin tes keempat Mengenai pahlawan nasional era reformasi Di zaman reformasi sekarang ini Ada sekitar 90 orang tokoh pejuang bangsa Yang diberi gelar pahlawan nasional Mereka itu adalah Poin 41 Poin 4 titik 1 Penetapan era Presiden Habibie Nomor 105 Haji Adam Malik Yang dimakamkan di TMPM Kalibata Jakarta 106 Cilik Riwut 107 Lamadu Keleng Lamadu Keleng 108 Sultan Asaidis Sarif Kasim Sani Abdul Jalil Saripudin 109 Haji Ilyas Yaakub 110 Profesor Dr. Minister Hajairin Di TMPM Kalibata Jakarta Poin 4.2 Penetapan era Presiden Gusdur Nomor 111 Abdul Kadir Gelar Raden Tumenggung Setia Pahlawan 112 Hajah Padmawati Soekarno Yang dimakamkan di TPU Karet Bipaks Jakarta 113 Renggong Daeng Romo 114 Rikjen TNI H Hasan Basri 4.3 Yaitu penetapan di era Presiden Megawati Nomor 115 General Besar AHA Nasution Yang dimakamkan di TMPM Kalibata Jakarta 116 General TNI GPH Jatikusumo Di Taman Makam Imo Giri Daerah Istimewa Yogyakarta 117 Andi Jema 118 Pong Tiku 119 Profesor Mr. Iwaku Sumasumantri Di TPU Karet Bipaks Jakarta 120 H.I. Nani Wartabone Selanjutnya 4.4 Yaitu penetapan era Presiden Susilo Bangbang Yudhoyono Nomor 121 Maskun Sumadireja Di TMPM Kalibata Jakarta 122 122 Andi Mapayuki Andi Mapanyuki 123 Raja Ali Haji 125 Gatot Mangku Praja 126 Ismail Marjuki 127 Kiras Bangun Atau Garamata 128 Bagindo Ajis Can 129 Andi Abdullah Baumasewe 130 Pangeran Mangkubumi Atau Sultan Hamengkubwono Ke-1 131 G.H. Nur Ali Yang dimakamkan di TPU Bablan Bekasi 132 RM Tirto Adi Suryo 133 H. Pajonga Daeng Ngale Polo Bangkeng 134 Opu Daeng Risaju 135 H. Andi Sultan Daeng Raja 136 Ishak Hurudoko 137 Dr. Mr. Haji Tuku Muhammad Hasan 138 Majen TNI Dr. Adnan Kapau Gani 139 Dr. Mr. Ide Anak Agung Gede Agung Yang dimakamkan di Gianyar Bali 140 Majen TNI Profesor Dr. Mustopo 141 Brigadir Brigjen TNI Ignatius Selamat Riyadi 142 Dr. Haji Mohamad Nesir Yang dimakamkan di TPU Karet Tanah Abang Jakarta 143 Kiai Haji Abdul Halim 144 Tutomo atau Bung Tomo di Taman Makam Ngagel Surabaya 145 Laksamana Muda Yahya Daniel Dharma dimakamkan di TMPM Kalibata Jakarta 146 Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes 147 Profesor Mr. Ahmad Subarjo di Taman Makam Cipayung Bogor 148 Yohanes Abraham Dimara 149 Dr. Yohanes Leimena dimakamkan di TMPM Kalibata Jakarta 150 IJ Kasimo 151 Sri Susuhunan PB10 Aku Buwono 10 Saya ulangi nomor 151 nomor 151 Sri Susuhunan Bangku Buwono 10 152 Dr. Dr. K. Haji Idham Khalid 153 Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka 154 I Gusti Ketut Puja 155 Ki Sarmidi Mangun Sarkoro 156 Mr. Saprudin Prawiran Negara yang dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan 157 KRT Raziman Wedio Diningrat atau Kanjeng Ratu Temenggung Raziman Wedio Diningrat 158 Lambertus Nicodemus Palar 159 Ledgen TBS Simatupang 4.5 yaitu penetapan pada era Presiden Jokowi menurut 160 Ledgen Jamin Ginting 161 HR Muhammad Mangun Diprojo 162 Sukarmi Kartod Diwirjo 163 YH Abdul Wahab Hasbullah 164 Bernard Wilhelm Lafian 165 Mas Isman 166 Igusti Ngurah Mande Agung 167 Komjenpol Dr. H.M. Yamin Yasin Saya ulangi Komjenpol Dr. H.M. Yasin 168 Ki Bagus Hadi Kusumo 169 KHR As'ad Samsul Arifin 170 DGKH Muhammad Jainuddin Abdul Majid 171 Laksamana Kemala Hayati 172 Sultan Mahmud Riayat Sah 173 Profesor Dr. Randas H. Lafran Pane 174 Depati Amir 175 Abdurrahman Baswedan yang dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan 176 Mr. Kasman Singodi Mejo yang dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan 177 Insinyur Pangeran Muhammad Nur 178 Ibu Agung Hajah Andi Depu 179 Brigjen TNI Kiai Haji Samaun 180 A.A. Maramis 181 Kiai Haji Maskur Kiai Haji Maskur 182 Profesor Dr. M. Sarjito 183 Profesor Dr. Kiai Haji Muzakir 184 Ruhana Kudus 185 Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi 186 Arnold Mononutu 187 General Vol RS Sukanto 188 188 Mahmud Singirai Rumah Gesan 189 SM Amin Nasution 190 Raden Matahir 191 Sultan Mbak Bullah 192 Tombolo Tutu 193 Simultan Haji Muhammad Idris 194 Haji Usmar Ismail 195 Yang terakhir Yaitu Raden Arya Wasangkara Demikian Yang disampaikan Mohon maaf Apabila ada Kesalahan Nama yang Ejaan Nama yang Dibacakan Terima kasih Bilahi Pisa Bilhak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pada Bapak Agi Sudah membaca Materi yang Terakhir Semua materi Sudah Dibacakan Pada Pemateri Saudara Seperti Biasanya Kajian Pada Malam Ini Akan Didampingi Oleh Abi Maulana Nur Halim Khatib Al-Bantani Selaku Rais Ketua Majelis Tinggi PP Kami Dan Pangaping Sepuh Balai Keresian Maraya Sunda Banten Kidul BK BSBK Tutukan Gunung Sunda Cimaja Pelebuan Ratu Kepada itu Kepada Abi Dengan segala Hormat Kami Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama bisa hadir di studio Maksar TV Channel untuk melanjutkan kajian Tentang banyak hal yang berkenaan dengan masalah-masalah hipolek sosput Hankam rata yang berkait dengan NKRI Yang pada malam hari ini kita memilih topik tentang pahlawan dengan topik Sultan Agang Tritayasa Dalam jajaran pahlawan nasional Indonesia Salawat dan salam Marilah kita sampaikan kepada Rasulullah S.A.W Beserta ahlil baiknya Sahabatnya dan umatnya Disertai harapan Agar Beliau mencintai kita Sebagaimana kita Mencintai beliau Sehingga Dengan wasilah kecintaan beliau itu Kita berharap Allah S.W.T Akan melimpahkan Rahmat Barokahnya kepada kita sekalian Sehingga apa yang kita cita-citakan Apa yang kita rencanakan Akan segera Allah wujudkan dalam kenyataan Disertai juga Doa kita Agar Rahmat Barokah Allah Kalau lipat gandakan Untuk negara kesatuan Republik Indonesia ini Sehingga Indonesia terlindungi dari segala macam Bentuk musibah Dan bencana Dan mobil khusus Dengan rahmat Barokah Allah Allah lindungi NKRI dari perpecahan Saudara Berbicara Berbicara Tentang pahlawan nasional Dari apa yang tadi dibacakan Itu ada satu Bukan kesimpulan Ini pahlawan di Indonesia begitu banyak Kalau kita artikan Yang namanya pahlawan itu Adalah orang yang pernah berjasa Untuk Bangsa Dan rakyat Indonesia Jauh sebelum Pergerakan kebangsaan Pergerakan kemerdekaan Ya Itu enggak kehitung jumlahnya itu Ya Sementara daftar resmi Pahlawan nasional yang ditetapkan Oleh para presiden Republik Indonesia Mulai dari zaman Bung Karno Sampai kepada zaman Presiden Jokowi Ternyata jumlahnya Belum lebih dari 200 Jadi Rasionya Lebih kurang satu pahlawan nasional Itu perlu dukungan sekitar sejuta orang Jadi ada pahlawan Nasional Jadi gini Ada pahlawan yang dikenal oleh masyarakat Ada pahlawan yang ditetapkan formal Dengan surat keputusan Presiden Ini kan setiap pahlawan nasional Itu tuh ada SK nya Surat keputusan Presiden Contohnya ini Ada empat orang yang mungkin tanggal 10 November nanti Itu akan dikukuhkan menjadi pahlawan nasional Yang salah satunya adalah Raden Arya Apa namanya Wangsakara Ya Itu berdasarkan SK Presiden nomor berapa itu 109 kalau saya tahu ya SK Presiden nomor 109 Enggak Di pembukaan Enggak Di pembukaan Keputusan Presiden Pengangkatannya Itu nomor urutnya Jadi pahlawan nasional yang ke-195 Itu kalau tidak salah SK Presiden Disitu tuh disitu Ya Itu kalau tidak salah Nomor 109 Ya Itu kodenya kalau TK tuh tanda Gelar TK tuh kode Kalau Presiden ada TK tuh berarti tanda kehormatan Jadi semua pahlawan nasional sejak jalan Bung Karno Itu kode SK SK nya di tangannya TK gitu Ya Nah Jadi pahlawan bisa kita katakan gini barangkali Karena ada SK nya gitu Ini berarti ada pahlawan Yang Ber-SK Ya Atau pahlawan nasional Apa tuh Bang? Formal Jadi ada Ada satu pahlawan nasional Pakai legal standing Ya Legal standing nya adalah Surat Keputusan Presiden Ya Nah Kalau kita tanya berapa jumlah pahlawan nasional Indonesia Kita tinggal tanya Yang formal apa yang informal Ya Kalau yang formal berapa nih? Berapa tadi? 195 Ini mudah-mudahan kita gak keliru ya Jadi sepanjang Indonesia Merdeka ini Sejak tahun 1945 Sampai sekarang Ini udah tahun berapa nih? Beri 76 tahun Ya Kita baru bisa mensahkan Pahlawan nasional Sebanyak Pertanyaannya Itu pahlawan nasional begitu banyak Jadi 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 ada pahlawan nasional Yang diakui negara Yang gak kan Ini nih Persoalan serius ini Sedangkan pahlawan nasional itu Ya Ya kalau kita nama pahlawan gitu Kata Bung Karno itu Itu Diambil dari kata pahala Jadi Orang yang berpahala Itu namanya pahlawan Ya kalau sudah bicara pahala Urusannya apa tuh? Ma'allah Ya kan? Nah sementara orang yang berjuang Untuk kepentingan Yang sekarang kita kenal Indonesia Sejak zaman belum ada kata Indonesia Ya Itu Para Sultan saja berapa banyak? Ini bang? Ini yang kita lihat kan berapa Sultan Yang disebutkan berapa biji saja Jadi artinya Bagi kita sebagai anak bangsa ini Nah kita hormatnya semua pahlawan lah Semua tokoh-tokoh bangsa yang pernah kita baca sejarahnya Pernah berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara ini yang pernah melawan kompenjajah kita hargai dia sebagai pahlawan Sekalipun Ya Gak terdaftar Ini perlu diluluskan dulu nih Jangan sampai nanti Orang yang terkenal di pahlawan Oh itu pahlawan palsu Karena gak ada SK nya Nah sementara kita memandang bahwa Seseorang kita anggap sebagai pahlawan Gak perlu pakai SK Ini pahlawan Ini pahlawan Sedangkan pahlawannya sendiri juga Dia berjuang Gak ada pahlawan berjuang Perang segala macam Cita-citanya supaya disebut pahlawan Ya ngerti gak? Gue berjuang nih supaya nanti dapat SK Ini ini perlu diluluskan supaya jangan jadi perdebatan Kita ambil contoh lah Ya Kalau kita lihat ukurannya pahlawan yang disebut tadi nih Contoh ambil satu aja contoh Ada Pak IJ Kasimo Dan pahlawan nasional Ini Pak Kasimo ini Setara Perjuangannya dengan Pak Wilopo Pak Li, Pak Wilopo itu pernah menjadi ketua konstituante Tapi gak masuk dalam daftar pahlawan nasional Ya Jadi gini kriterianya apa sehingga Pak Wilopo gak masuk Pak Kasimo bisa masuk Ini kan jadi konyol kalau kita perdebatkan Nah maka pertanyaannya Apakah perlu ada pengakuan pahlawan nasional Pak kediaskakan dulu gitu loh Nih Kemudian lagi contoh Ada RAA Wiranata Kusuma Ya Dia pernah jadi Menteri Dalam Negeri Zaman Kabinet pertama Bung Karno Dia pernah jadi ketua Dewan Pertimbangan Agung pada waktu Bung Karno Pemerintahan dipindahkan ke Jogja Dan dia pernah menjadi presiden Atau wali negari negara Pasundan Nah dia Pak Winata Kusuma ini Ya Menyerahkan atau mengintegrasikan Negara Pasundan ini ke Republik Indonesia Ya Sehingga dia melalui proses integrasi ini Maka mosi integralnya Pak Natsir Ya Bisa diterima di parlemen Sehingga terbentuklah NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Pertanyaannya Gede gak nih Jasari Iranata Kusuma Nah Dia Raja Bandung Jadi dia Dia tinggalkan Jabatannya sebagai wali negari Demi Membikin Indonesia jadi satu lagi Ya Nih Kalau dia ingin cari untung sendiri Ngapain dia bergabung Negara Pasundan paling gede waktu itu Ya Ya Nah Pertanyaan Nabi Pengorbanan dia itu Layak gak disebut pahlawan dia Nah Pertanyaannya Kenapa gak ada dalam dolar Nah Kan gini Kan lucu Jadi mustinya kalau pahlawan nasional ini pemerintah yang aktif Nih Ya ini nih cuma-cuma komentar kita aja Nih Untung orang Sundanya baik-baik karena masih ada Orang Sunda Ilani yang jadi Pahlawan Misalnya Pak Oto Iskantar Dinata Jadi pahlawan Ya ini Pak Oto Padahal Kalau kita bandingkan Peran Pak Oto semua ini Ya seimbang Kenapa Pak Oto bisa jadi pahlawan nasional Arifiranata Kusumante Nah ini kalau diperdebatkan seru dan rame Nah oleh karena itulah Melalui forum Maksar TV ini Kalau memang harus mengusulkan Nah kita merekomendasikan Orang-orang yang kita anggap pantas jadi pahlawan nasional Minimal untuk Ya kan setiap presiden Akan mengangkat tuh Contoh pertanyaannya Tadi kan Pak Udanata Kusuma Ini bukan karena orang Dia pada waktu dia di Jogja Dia itu ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia Milik nasional bukan Jadi artinya bukan Bukan diurusin orang Sunda aja Nah sama halnya juga dengan Ajangan Sanusi Ajangan Sanusi ini Aktif Dalam keanggotaan BPU PKI Apa tuh Badan Penyelidik Urusan Persiapan Kemerdekaan Indonesia Aktif Dan sebelum Dan dia juga Di Belanda Bui dia Jepang Bui dia Karena ngelawan Jadi artinya kalau ukuran di Bui Ya orang yang di Bui bisa jadi pahlawan Ajangan Sanusi Kiaya yang pernah di Bui Pejuang Kemudian Kemudian kalau juga Dia dari ngajar mendidik orang Mencedaskan bangsa juga pejuang Nah dia Kiaya yang banyak Banyak perannya di Sukabumi Namanya juga Sampai populer Ajangan Cantayan Ajangan Gunung Kuyuh kan gitu Nah dia seimbang dengan Ajangan Tukai Haji Abdul Halim Majalengka Nah ajangan Halim ini Jadi pahlawan nasional Aku menurut aja Jadi maksudnya gini Apa sih yang menjadi faktor penilaiannya gitu Jadi kacau kan begini Nah makanya Tapi ingin sampaikan lah Kepada masa Indonesia Jangan Jangan terlalu Memperkarahkan ini Ini bisa jadi masalah Loh orang rakyat Pejuang begitu banyak Yang ada tercatat Cuma 195 Kembali contoh lagi Ya paham kan tadi Yang antik lagi begini Itu Tan Malaka orang tahu Dia tuh komunis Ya Alimin Populer sebagai tokoh Komunis Kita gak tahu lah Apakah pada waktu Waktu mati ini masih jadi komunis Atau enggak Tapi yang jelas Oleh Bung Karno Ya Alimin Diangkat sebagai pahlawan nasional Disahkan Tan Malaka Ini termasuk Angkatan-angkatan Pahlawan nasional Di rombongan Pertama Kalau gak salah Tan Malaka itu Di nomor 17 Tan Malaka itu Kemudian Alimin nomor 27 Sedangkan Bung Karno sendiri Sebagai pahlawan nasional Urutan nomor 89 Bung Hatta Nomor 90 Pertanyaannya Kalau dia Yang jelas-jelas Komunis Ya Kok bisa jadi pahlawan nasional Ajangan Ajangan senu sih yang mutlak bukan komunis Kok enggak Hah Paham gak ini Nih Jadi artinya yang kita ingin tanyakan sebenarnya Kriterianya apa sih Ya Nah yang lucunya lagi begini Ini kalau segitu banyak Jumlah pahlawan nasional Kalau misalnya Orang yang dikuburkan di teman makam pahlawan Harus ditetapkan dulu secara resmi Statusnya sebagai pahlawan nasional Berarti kosong dong teman makam pahlawan Yang disini cuma 200 Sedangkan teman pahlawan ini Tersebar dimana-mana Jadi kalau begitu Ada pahlawan yang dikuburkan di teman makam pahlawan Tanpa SK Nah Ini kan jadi tambah konyol kan Ambil contoh Ini contoh Dan ternyata Tokoh-tokoh besar bangsa ini Yaitu utama yang sudah disebutkan sebagai pahlawan nasional Ternyata gak semua dikubur di Taman makam pahlawan Gak usah jauh-jauh lah kalau kita lihat zaman sekarang dia Udah zaman Indonesia Merdeka Zaman Indonesia modern lah Bung Karno dan Bung Hatta Ini pantasnya dikuburkan dimana nih Bung Karno Bung Hatta Ternyata orang cari Di Kalibata gak ada Di Semaki gak ada Ya adanya di Blitar Bung Karno Itu bukan di komplek Makam pahlawan Dia bikin sendiri aja Kemudian lagi Bung Hatta Mau nih syarat gak dia Dikubur di teman makam pahlawan Hmm? Dia pahlawan proklamator dulu disebutnya Ternyata Bung Hatta dimakamkannya di tempat pemakaman umum Di Tanah Kusir Itu di Tanah Kusir ibaratnya tuh Itu kan gak jauh-jauh dari kereta api tuh Jadi kalau Bung Hatta lagi tuh Kok ganggu mau kereta api liwat Iya tuh Itu kan gak ada makam Bung Hatta itu gak jauh dari Kereta api Nah kalau sore depan jalanan Tanah Kusir macetnya Jadi gak steril kayak di teman makam pahlawan Kalibata sepi Ini Kemudian lagi Tokoh Kepala Kepolisian pertama Pak siapa? Sukanto siapa? Said siapa? Itu Jenderal Polisi Kepala Kepolisian pertama Ini pantasnya dikuburnya dimana nih Eh ternyata dikubur di Tanah Kusir Pertanyaannya kenapa banyak pahlawan Bilih dikubur di Tanah Kusir gitu loh Ngerti ya? Kemudian kita lihat lagi Pahlawan nasional namanya Husi Tamrin Dikuburnya dikaret Bipak Itu jalan kereta api tau Di kereta api dulu banjir Ini TPU karet tuh Iya kan? Nih Jadi jumlah Pahlawan yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nih jadi pertanyaan gimana? Apakah kuburan dibikin sepotong Di sini ada TPU plus Makam Pahlawan Dan satu lagi Udah Bung Karno nya gak di Taman Makam Pahlawan Ibu Fad juga Ibu negara pertama Dia milih dikubur dikaret Di Bipak Kira-kira Ibu Fad ini karena dia sebagai pahlawan nasional Berhak gak dimakamkan di Kalibata? Kenapa sih ini kita tanyakan? Jadi kalau begitu Apakah ini ada kebebasan pahlawan boleh minta dikubur di mana? Ya Nah Jadi kalau dia bebas Jadi kalau gitu Gak perlu ada SKOK orang dia jadi Ya Ini cuma pendapat kita aja Tapi yang jelas Ini bukan kritik ya Yang jelas Kita melihat Dari apa yang Tadi dibacakan Bahwa Pemerintah Indonesia Sepanjang zaman Siapapun Presiden Masih ada kepedulian Ya Untuk menetapkan status seseorang menjadi Pahlawan nasional Cuma masalahnya Kok dikit amat? Nah Kalau kita lihat Yang paling banyak ngangkat pahlawan itu Pak Harto kalau gak salah ya? Iya Enggak kalau reformasi kan artinya gini Gabungan Ini Bung Karno Bung Karno sampai berapa puluh itu? Berapa? Gimana Bung Karno? 49 Bung Karno ngangkat pahlawan 49 Selama dia menjabat Pak Harto berapa? Lima puluh sampai berapa Harto? Empat Jadi empat kurang lima puluh? Lima puluh empat Nih Jadi lima puluh Empat puluh sembilan Ya Diangkat oleh Bung Karno Nih Jadi artinya Ketat amat gitu ya Seleksi Untuk pahlawan nasional ini Boingin aja 200 juta Anggaplah masih 100 juta kali dulu ya Itu cuma 76 tahun Indonesia berdeka Pahlawan nasional cuma 200 orang Jadi yang lainnya itu bukan pahlawan nasional Ya Ya Nah Ini kenapa Awi perlu sampaikan ini Ya Nah ini udah urusan bagai soal mekanismenya Jangan terlalu sulit-sulit lah Karena orang Dia sudah berbuat buat bangsa ini Jadi jangan diperlakukan ke orang mau ngelamar kerja Hmm Masa ngelamar mau diangkat jadi pahlawan nasional Ini soal etika saja Jadi artinya Kalau kita Menghargai pahlawan Sudah lah Dia pakai ada SK Enggak Tetap pahlawan Tapi contohkan lagi Kita tahu ya Konferensi Asia Afrika Ya Itu besar gak pengaruhnya buat NKRI Ya Itu ada pemimpinnya namanya Mr. Alisa Somijoy Ternyata dalam daftar gak ada nama Mr. Alisa Somijoy Padahal ini orang Kudua Jadi pernah jadi Perdana Menteri Pak Ali itu Ya Sementara ada Perdana Menteri lain Misalnya Pak Nasir pernah jadi Perdana Menteri Itu ada dalam pahlawan Pertanyaannya Kenapa Pak Ali gak masuk Ini Kalau kita bolak balik gitu Karena memang disitulah duduk perkaranya Ya Nah ini Ya mungkin sekitar catatan Tapi terlepas dari itu semua Ya Kan di Indonesia ini Para pahlawan nasional itu Itu ada ikatan keluarganya Ikatan keluarga pahlawan nasional Sekretariat yang ada di Seknek dulu ya Berarti anggotanya cuma 200 Jadi yang gak dapat SK gak boleh daftar jadi anggota Walaupun masyarakatnya menganggap gitu pahlawan Ya Ya Contoh orang Sukabumi Berani gak mengatakan Jenderal Kosasi bukan pahlawan Sukabumi Dan dia pernah jadi pimpinan Kodam Siliwangi Jenderal Kosas Buktinya Bahwa dia dihargai sebagai pahlawan Di kota Sukabumi ada nama jalannya Ya namanya itu dipakai buat nama Jalan Ya Kemudian lagi Kalau kita lihat Edi Sukardi misalnya Itu orang yang paling berperan dalam perisiwa penyerbuan Bojong Kokosa Itu perannya walaupun Banyak masyarakat dalam pengertian Para pejuang Sukabumi ikut terlibat Ya Tapi dia mimpin pasukan Siliwangi dia Kalau gak salah Resimen delapan waktu itu gak salah Ya kapten antara kapten jadi mayor Edi Sukardi Menang Bojong Kokosa Pertanyaannya gede gak tuh jasanya buat mempertahankan Indonesia Ya Tapi gak ada di dalam daftar itu Nih Ini emang fokusnya disitu yang Abi ingin sampaikan Ini caranya seperti apa sih Memilih Jadi seleksi Nah tapi antik juga sebenernya Banyak orang yang gak terdaftar dalam ini Setelah dikuburin di Kalibata Nih Ya ujuk-ujuk dikuburin disana Ambil contoh Istrinya Pak Habibie Ibu Ainun Itu di Kalibata dikuburin Ya Betul disini gak ada namanya Nah jadi bisa disimpulkan gak bahwa Orang mau dimakamkan di teman makam pahlawan Kalibata Gak perlu nunggu SK ini Gak perlu nunggu Surat keputusan Presiden pengangkatan jadi pahlawan Nasional Atau SK itu gak berkorelasi Dengan dimakamkannya orang di teman makam pahlawan Kalau itu Maka pertanyaannya Jadi buat aplikasi nama teman makam pahlawan TPU aja punggu teman makam umum Nih Ini soal Bukan kita mengada-ada ya Jadi berarti Yang dimakamkan di Kalibata sekarang Itu hampir 90% gak punya SK SK sebagai pahlawan Ya Kok bisa Ya kalau Kalau Alimin bisa karena punya SK Walaupun dia PKI Karena punya SK dari Presiden Soekarno Dikubur di makam pahlawan Kalibata Ya 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 Ini Ini perlu barangkali jadi pertimbangan pemerintah khususnya Ya Jadi kriterianya kok jadi begitu rumit atau memang ada pertimbangan lain Ini daripada puyeng-puyeng itu Losin aja lah silahkan masyarakat saja Untuk menetapkan pahlawannya Ya kan Jadi ketatpisan ini seleksi Pahlawan Ngerti gak kenapa Abi ngomong soal ini Karena kita diajarkan untuk menghormati kita punya pahlawan Coba kalau gak ada disebut pakai SK dapat gelar pahlawan Aman-aman aja Tapi pada saat keluar SK Timbullah pertanyaannya Kalau gue ternyata gue di pahlawan bener-bener bukan Karena gak keluar Kalau izin orang usaha gak keluar NIP-nya Ya kan Gak ada kan Jadi kalau sesuatu dia bilang Wah kalau begitu ini pahlawan legal ini pahlawan ilegal Kan lebih konyol lagi Ya ini catatan kita aja nih Tapi menurut Abi yang lebih penting adalah Pahlawannya sendiri mah gak minta begitu Nah kita saja yang menghargai Makanya tadi Berapa nih? Sembilan yang kita Sampaikan Ya orang boleh saja berbeda Cuma kita menyampaikan kalau harus misalnya Pahlawan nasional memang harus diusulkan Padahal waktu dia bertempur dulu gak pake ada yang musulin tuh Pertanyaan Ya dulu pahlawan kira-kira bilang Mesya waktu dia mau berjuang Hmm Ongkos dia sendiri yang keluar Semua dia sendiri Iya kan Jadi para pahlawan dulu itu Bukan cuma harta bendanya yang dia korbankan Cinta kasihnya kepada keluarganya dia tinggalkan untuk bela negara Dan bahkan ujungnya jiwa raganya dia pertaruhkan Untuk negara ini Nah tiba-tiba negaranya sesudah dia lakukan itu semuanya Memperlakukan dia tidak seperti itu Nah ini ini Nah inilah untung ya Para pahlawan kita itu Yang namanya juga pahlawan Dia ikhlas berjuang untuk membela Negara Tukul para pahlawan Minta mulang tarima Inilah Makanya dikatakan pahlawan Adalah orang-orang Yang Ya makanya orang Ya kata Bung Kano Orang yang punya pahala Maka disebutnya pahlawan Nah sekarang ada lagi Pahlawan tanpa tanda jasa Ya betul Ya Ada lagi Isilah lagi Pahlawan depisah Ya Pahlawan depisah Itu pahlawan depisah Nanti kudus siap digebugin Memajikannya misalnya Macem-macem Nah jadi ini yang maksudnya Jadi pahlawan bagi kita adalah Orang-orang Tokoh bangsa segala macam Karena intinya adalah Dia berkorban untuk kepentingan Orang banyak Ya kalau dilihat lah Ini Sultan Agang Tita Yasa ya Yang dia korbankan Jadi tahtanya itu Kedudukan dia sebagai Sultan Dia pertaruhkan Kan kalau dia mau aman-aman Dia berdamai dengan Belanda Gak terancam aja ininya Tapi karena dia punya semangat Kepahlawanan Maka siapapun Yang masuk ke Indonesia Niatnya ingin menguasai Ingin menjajah Ingin menindas Ya Dia bilang ini musuh Jadi artinya itu terjadi Kenapa Cintanya kepada Tanah airnya Jadi cinta tanah air itulah Yang kelihatannya Menjadi dasar Para pahlawan kita itu Gak pakai tanya kanan kita Ini Gak pakai untung rugi Pokoknya Belanda musuh Harus diserah Harus diusir Jadi dia Kalau ditanya Ini kan Ini para pahlawan yang Ngongkosin siapa Ya Jadi Abi melihat bahwa Contoh yang paling Apa namanya Hampir sama di semua pahlawan Kesediaan berkorban Ya Setinggi-tinggi pengorbanannya Antara dia korban dan jiwanya Untuk kepentingan tanah Airnya Itu yang ambil semua pahlawan Kalau kita lihat Diambil semua ini Cukup banyak Raja-raja Islam Yang diangkat tuh Ya Dari jaman Jauh masih jaman Sebelum kebangsaan Jaman kebangkitan bangsa ya Kayak mungkin Mbak Sultan Ageng lah Itu abad ke-16 Kemudian lagi ada Sultan Ageng Sultan Agung Hanyokokusumo Ya Itu Sultan Jogja Nah keturunannya Radar Bego Amangkurat Jadi artinya Tidak sedikit Sultan-sultan Pimpinan negara Pekerajaan Islam Yang disahkan itu Itu menunjukkan bahwa Sebagian besar Kerajaan Islam Yang ada di Nusantara Ya Sebagian besar tuh Anti penjajah Ya Betul gak Banyak sekali Mulai Hamengkubwono Pakubwono Kemudian Pangeran Sembernyawa Di Surakarta Ini orang-orang Islam semua ini Ya Jadi artinya Bisa kita katakan Dengan ditetapkannya Para pahlawan Dari Para Sultan Ya Para Sultan Ya Itu menunjukkan bahwa Perlawanan kuat Untuk mengusir penjajah Belanda itu Itu dari Kerajaan Islam bukan Atau lagi Pangeran Antasari Ya kan Kemudian kita lihat nama tuh Ada Cudnya Adin Ini pahlawan perempuan tuh Kemudian ada Tuku Umar Tuku Cik Ditiro Tuanku Imam Bonjol Ya Ada Tuku Tambusai Itu kok dilihat dari semuanya Ya dari jumlah sebagian besar itu Hampir semua raja-raja Islam itu Gak ada Satupun yang tidak ngelawan Belanda Merti ini Jadi artinya Perlawanan terbesar Yang dilakukan Terhadap Yang dilakukan bangsa Indonesia Terhadap penjajah itu Itu datangnya dari Dari umat Islam Ini fakta yang harus kita omong Ya Jadi mereka berjuang Tidak butuh kelompoknya kan Kali umatnya buat kepentingan Islam saja Enggak Jadi kalau kita mengatakan peran Sultan Islam Atau raja-raja Islam Ya dalam mempersiapkan pengusiran kolonial ini Ini ada fakta-faktanya gak ini? Kita mengatakan bahwa negara ini dibangun dengan darah para Suhada Islam Ya Ini tergambar pada waktu di Surabaya Dimana komando yang disampaikan oleh Bung Tomo itu Itu pakai takbir Bang Ini Bung Tomo Ini Bung Tomo itu Dia pidato Ujung pidatonya itu Jangan siapa? Takbir Nah Arek Surabaya ini Hilang takutnya Dia bilang Gue udah kudak sekutu ini Karena gue perlu Dia bilang apa? Gue perlu bunuh sekutu gue supaya gue masuk Masuk sorga Ditambahin Ada fatwa jihad pada waktu itu Dari Mbah Kiai Haji Asya Masyari Ya Ada fatwa jihad namanya Di bulan Oktober itu Nih Artinya apa? Selain Kiai Haji Asyari Ini perintah perlawanan Melawan musuh Penjajah Itu datang dari Kiai lain Nah pertanyaan Nabi Besar gak nih peran para ajangan Para ulama Di dalam mengusir penjajah Hampir di setiap pertempuran Nah itu muncul dalam nama-nama para pahlawan itu Ada yang dari SI Cukup dominan dari SI Iya Tapi gak muncul namanya disini Sebetulnya dia gugur di Surabaya Contohnya kita lihat Ada nama Abdul Mu'is Itu Aktifis SI Yang nomor satu tuh Yang pertama diangkat Jadi pahlawan nasional Bung Karno dia Abdul Mu'is Ya Terus kita lihat lagi Ada Doktor Muhammad Natsir Kemudian kita lihat lagi Ada nama Kiai Haji Wahab Hasfullah Kemudian ada lagi Kiai Haji As'ad Apa Samsul Arifin itu siapa namanya Kiai As'ad itu bang Ya Tokoh NU itu Ya As'ad siapa Samsul Arifin itu siapa namanya Nih Ada lagi Kiai Haji Maskur Ya Pertanyaannya Kok nama Abi Kusno gak masuk Gak masuk Pertanyaan Abi Kusno ini yang Aktif betul Di dalam BPU PKI Apakah karena Pak Cokrohnya masuk Mereka kan berjuangnya sama-sama Nih Jadi artinya Pak Cokroh Lewat SI nya kan gitu Asyik Masyari dengan NU nya Kiai Haji Ahmad Tahlan dengan Muhammadiyah nya kan gitu ya Artinya apa Aktif gak ada para ulama Indonesia dalam Perjuangan merebut kemerdekaan Ya Jadi kalau dikatakan ini NKRI Keterlibatan para ulama Salah gak? Buktinya para pahlawan Orang-orang yang terlibatan disebut pahlawan Yang ada jasanya dalam Mendirikan Negara eksternal Indonesia Dan juga Dalam mempertahankan Cukup dominan gak itu? Jumlah Kiai-Kiai Hmm? Bahkan Ada lagi Tuan Guru dari sana tuh Dari mana? Dari NTB itu Tuan Guru Zainuddin Ya Kemudian Ada lagi Dari Kalimantan Hampir semuanya yang muncul itu Totalitas Kau mau dari Makassar? Saya Yusuf Ya Dari Makassar Yang ini dibuang sampai akhirnya Dia meninggal di Afrika Selatan Ini Pertanyaannya Jadi kalau pahlawan nasional ini Ya Tokoh-tokoh ulama turada dominan Terbukti gak Pernyataan bahwa Ulama ini terlibat penuh dalam pembuatan Mendirikan negara Ya Jadi kalau Ulama dimusuhin gimana? He? Tuh Ini maksudnya Jadi perlu dikaji ini Dipasadarkan Bahwa ini gak ujuk-ujuk Ini ulama Ulama bukan beban negara Dia yang bikin Jadi negara ini Boleh dibilang Ya Bukan-bukan warisan Barang itu terlalu-terlalu tinggi lah Ini amanah dari para ulama Untuk diteruskan Jadi oleh karena itu Para pengelolanya Harus menghargai itu Dan gak ada Alak ulama-ulama itu Yang tuh berjuangnya Ya betul jaman berjuangan Minta anggaran dulu sama negara Kadang-kadang kebohnya sapinya Pada dijualin Tanah-tanahnya Iya Tanah dijual buat berjuang Berjuang Iya Jadi Itu belum-belum musim proposal tuh Nah jadi maksudnya begini Jadi semangat kepahlawanan para ulama itu Dia gak bisa didikte oleh penjajah Nah kalau penjajah aja dia gak bisa didikte Ya Ya Dia punya wibawa terhadap negara Termasuk ajungan sanusi di dalam Ya Jadi Jadi kalau sekarang ini Ya Ulama di eliminasi Nah kalau ulamanya diem aja Yang salah siapa? Nih Ulamanya Jadi artinya Apakah selama perjalanan sejarah kebangsaan ini Telah Terjadi kemunduran Dalam semangat kepemimpinan para ulama Kita lihat tadi Ada satu yang paling sadis Dibunuhnya itu Itu Kiyah Haji Zainal Mustafa Dibantai habis oleh Jepang Karena tidak menurutin Jepang Bahkan Kiyah Haji Masyari pun sempat disiksa oleh Jepang Karena tidak menghormatkan bendera Jepang Nah ini kan artinya Baik NU nya Muhammadiyah nya Gitu loh SI nya komo lah Karena SI pelopor perlawanan Tapi Mereka yang kita kenal sebagai pahlawan-pahlawan ini Cuma dikit yang masuk Justru yang ada sebagiannya enggak Enggak dia masuk situ Nah Gini Apa Ya artinya Inilah maksud Abi Oleh karena itulah Mereka ini Yang Yang enggak dikenal kita Maka Abi bilang Ada pahlawan yang dikenal Ada yang tidak dikenal Nah kalau kita mau hitung yang enggak dikenal Enggak cukup Karena banyakannya yang enggak dikenal setelah Ambil contoh Kalau kita perang nih Pada zaman itu ya Enggak sedikit Ya pejuang itu yang mati Namanya enggak populer Tapi dia korban Tewas karena bela negaranya Di Bandung Di Surabaya Di Banten Ya Di Sukabumi komo ya Kemudian di Jakarta Nah ini Jadi mereka semua kita anggap sebagai pahlawan Walaupun tidak ada SK nya Jadi kalau kita mengirimkan doa Ya pahlawan pada umumnya lah Kalau dia semua dikuburin di teman Makampal Enggak Enggak muat Nih Jadi ini yang Abi ingin sampaikan bahwa Jadi semangat kepahlawanan yang inti adalah Keikhlasan dalam berjuang Yang dia perjuangkan bukan buat kepentingannya Kayak contoh Mbah nih Sultan Agang Tertayasa berjuang Ya Itu bukan cuma karena dia pengen Apa namanya Keuntungannya apa Dia Berjuang mati-mati ngusir Belanda Karena dia enggak ada Karena Belanda Melakukan tindakan kezoliman Ketidakadilan Jadi artinya Pijakan para pahlawan itu adalah Menghancurkan yang batis Menegakkan Kebenaran Itu semua landasannya ada Karena dia tidak Tidak terima diperlakukan tidak adil Ya Nah semangat itu yang sebenarnya Enggak boleh Ya Ini kader pemimpin itu Kader pemimpin ya Kader pemimpin bangsa lah di Indonesia ini Itu enggak boleh Merasa orang asing disini Bajikannya Berkawan ya Karena Leluhur kita itu leluhur yang Apa namanya Punya-punya harga diri sebagai bangsa Jadi tidak pernah dia menjual bangsanya Ini Nah kan ini Kalau kata Al-Mahrum Sekjen Paling cilaka Kalau sudah terjadi Ini apa namanya Bancang pakewuh Ini yang Yang mana Mbah bilang Nanti akan datang katanya Mangsanya Kalau kata Sekjen ngomong Kata Doktor Salman Akan terjadi bangsa ini Terjadi Bancang pakewuh Enggak keruan Katanya Kata Mbah nih Sing an hane Angin bualang baling Angin puyuh Cirinya apa pada waktu itu katanya Wong Budiman Wong Budiman Ini orang yang berbudi Ya Yang Wong Budiman ini jual bangsanya Nah Yang disurut Wong Budiman itu salah satunya adalah para pemimpin Bukan cuma itu katanya nanti zaman Bancang pakewuh ini Yang membuat nilai-nilai kepahlawanan itu merosot Sudah Wong Budiman jual bangsanya Eh ngikut-ngikutan Wong Alim Bela Kapirin Jadi orang Alimnya Bela Kapir Enggak sekarang udah terjadi loh Nih Nah Apa namanya Sing an haneh angin bulang baling itu jadi bancang pakewuh Nah pesan Bapak Nah kalau sudah kayak begitu Keadaan ya katanya Jangan gagandulan Jadi aja gagandulan Jangan apa Mencari pertolongan lah Ya Ning tangkal kiara katanya Jadi jangan yang pohon yang gede Itu artanya jangan Jangan mencari perlindungan digegeden Kepada penguasa Nih Jadi aja gagandulan yang tangkal kiara Tangkal kiara itu kan pohon beringin Tapi dia bilang Kuduga gandulan ke Sadagori Sadagori itu rumput yang paling Jadi artinya apa Situasi bancang pakewuh itu Nggak bisa diselesaikan dengan baik Tanpa ada dukungan Ya Kalau sekarang ini apa namanya Grassroots ya Arus bawah Kelompok bawah Nah kenapa Ini sebenarnya Isyarat karena semua pahlawan dulu Dia berjuang mati-matian Buat ngelindungin yang kecil ini Ya Mba Sultan Agang Tita Yasa All out dia Dia korbankan tahtanya segala macem Supaya Orang miskin banten Dan sekitarnya Ya Tidak tertindas Begitu gak Jadi dia Dia membuat Tahtanya buat rakyat Gitu loh Jadi bukan rakyat buat tahtanya Ngerti bang Jadi tahta untuk Rakyat Jadi artinya apa Jadi semangat kepahlawanan itu Gak bisa dilepaskan Dari kepedulian pada yang kecil Gak ada sih pahlawan hasil yang sombong yang kecil Dia sayangi Hampir semua Sultan-sultan yang pejuang itu Dia disayangi rakyatnya Dan rakyatnya sayang dia Contoh yang mana aja lihat Pangeran Antasari begitu Mbah Komo lah Jadi yang prinsipnya adalah Jadi betul-betul menyayangi yang kecil itu Itu dari hatinya Jadi artinya gini Nyaah kanu Apa Wong cilik gitu Dina hate Lain Bukan dina Bukan dina utek Kalau sekarang kira-kira Orang saya emang kecil Sekarang kalau saya emang kecil Per lima tahun sekali Nih Jadi artinya apa Jadi artinya Ini dalam-dalam situasi kita Menyambut Hari pahlawan ya Katatan kita Kita perlu bersama-sama Membangkitkan kembali Ya Semangat kepahlawanan Dengan mempelajari Suri toladan yang telah ditinggalkan Oleh para pahlawan Baik yang tercatat Ataupun tidak Ini Ya Kalau ingin nyelamatkan bangsa ini Karena semua amanahnya Para pahlawan itu Enggak ada yang disuruh Menguras abis Kekayaan negara buat kepentingan sendiri Enggak ada Bahkan disuruhnya Hidup-hidupilah negara ini Ya Jangan nyari penghidupan di Negara Perjuangan suruh terusin Artinya perjuangan suruh terusin apa Jangan ngalah sama pihak asing Yelah pihak asing silahkan berusaha disini Tapi tidak boleh dia menjadi Tuhan disini Jadi artinya apa konsepnya itu Para pahlawan itu Dia berkawan dengan siapapun Gak ada halangan Tapi pada saat dirinya ingin dijajah Ingin dikuasai Nah timbul Lebih bagus asing yang dikorbankan Daripada Bangsanya sendiri Pertanyaannya Kalau sekarang kira-kira seperti apa Gimana lagi Jadi Jadi Kalau dia berbanding terbalik Maksudnya Dia masih peduli gak sama pahlawan itu maksudnya Jadi contoh-contoh yang ditinggalkan oleh pahlawan kita Itu masih dia perhatiin gak gitu Nih Itu Nah Artinya Kalau kita sudah mengkhianati leluhur kita Ya Nah Lah Kalau doraka Gualat Gualat Tuh Jadi kita perlu isi kemah rame-rame sebenarnya Maka dalam konteks kita memperingati hari pahlawan ini Ini kita bisa melalui forum ini kita menyuduhkan Supaya seluruh bangsa dan rakyat Indonesia khususnya Mereka yang pada pada garis jadi kader pemimpin bangsa Paksakan dirilah Untuk mencontoh Semangat berkorban para pahlawan Untuk kejayaan bangsa ini Kejayaan negara ini Jangan dibalik Ya Gak mungkin Mengkhianati para pahlawan ini Bisa menjayakan negara ini Kekuatan rakyat itu Jangan main-main Jadi kalau rakyat sudah merasa dibohongin terus Diperlakukan tidak adil Kalau rakyat ini bersatu Dia merasa dirinya tertindas Siapa yang bisa nahan dia Pasti akan muncul pahlawan-pahlawan baru Ya Ya sebagaimana dulu ya Itu sultan-sultan kita kan pada aman-aman awalnya Tapi pada saat dia merasa ditekan Ya Serempak dia bangkit melawan Ya Jadi para pahlawan itu Pada saat dia mengatakan Tanahnya mau diambil Rakyatnya mau diganggu Nah dia lebih milih perang Ya kan Jadi artinya apa Jadi jangan jadi pemimpin sekarang ini Ya Gila orang asing Meminta sesuatu Eh dia dulu dipenuhin Rakyat dikorbanin Geblek kan ya? Geblek Nah Ini Jadi semangat kepahlawanan itu Kalau mau lihat orang tanya penghayatan pengamal penjahat Nah itu yang dilakukan para pahlawan Jadi artinya kalau kita ingin Ya Normal ini ke depan Ada rahmat barokahnya Nah Sebagian Sebagian pahlawan kita itu ulama Jangan Jangan gegah apa Coba lihat jumlahnya itu Yang tokoh islam Ulama Dominan Dalam pahlawan nasional kita Nah kalau misalnya dia dihianati Itu Dia kan Orasatul Ambiya itu para ulama Ulama kita pada waktu itu Ya Itu bukan Orasatul Holanda Dia gak tunduk pada Belanda Hmm Nah jadi kalau Dicontohin kudu musuh mau Belanda Di antara tahapan detik ya Belanda ini representasi kekuatan asing gitu ya Yang ingin menjajah bangsa kita Ulama dulu Ngelawan Kalau sekarang gimana Ya Jadi artinya apa Kita ingin menggunakan momen hari pahlawan ini Untuk mengevaluasi diri lah Terutama mengenai Kalau kita anggap ada kemunduran di negara ini Bisa jadi Ya Itu terjadi gara-gara Kita udah meninggalkan Apa yang ditinggalkan para Para ulama kita pada umumnya Dan para ulama kita yang menjadi pahlawan nasional Ya Jadi semangat berkorban buat negara itu Nah ini yang harus dikembalikan Tuh Ya Jadi jangan begini Jangan ramai-ramai Gimana ngabisin Aset negara Ini kan geblek ini Tuh Jadi dia gak sayang Nah para ulama kita dulu Sampinya keboknya dijual Buat ngongkosin Kepentingan perjuangan Kepentingan negara Ya Jangan dianggap Karena dulu negaranya belum punya duit Apalagi dia udah punya duit Harus di jaga betul Karena kalau sudah Persoalan muncul menangkut kekuatan asing Masuk kesini Gak bisa gak Ujung-ujungnya ulama marayat lagi yang mesti Tikul tanggung jawab Nah ini Jadi artinya Dalam konteks kita memperingati hari pahlawan Ini momen terbaik Untuk membangun kembali hubungan baik dengan para ulama Ya dimulai dengan menghormati para ulama Ini bukan Bukan ulamanya kepengen banget bukan Sejarah kebanggaan kita menunjukkan itu Dan bahkan Daftar pahlawan kita menunjukkan itu Dominan ulama disitu Dan disitu aman-aman saja Ulama dengan segala macam dia bersatu disitu Ya kan ada yang dari kardinal dari itu Tugio Pranoto itu Aman-aman bersama dia ngebangun negeri ini Jadi kenapa sekarang jadi masalah Ini berarti ada yang konyol Ada yang ngacok sekarang ini Nah itu yang harus diwaspadai bersama Jadi artinya Ini bukan kritik Mengingatkan kembali kepada semua Baik pengelola negaranya Rakyatnya Tentaranya Polisinya Kembali Kepada semangat kepahlawanan Mumpung momen 10 November Jangan masing-masing mau bawa caranya sendiri Ini negara Nggak bisa diselesaikan sendiri-sendiri Mesti bareng-bareng Nah kalau sejarahnya dulu Ulama ini berperan besar Apakah kamu nggak bisa digantikan itu Jadi jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak asing Yang nyuruh musuhin ulama Salah Ulama dia bukan dia takut Jangan menganggap ulama takut mati Jadi kalau sudah dia menganggap ini sudah nggak bisa lagi diatasnya dengan baik Ulama nggak takut mati Daripada negara ini hancur Kenapa? Negara ini rahmat dari Allah buat bangsa Indonesia Nah kalau yang ngerusakin Nah itu sudah dihabisin Jadi artinya Dalam melihat kebinekaan yang di negeri ini Bukan ngaco Laksanakanlah semua dengan proporsinya masing-masing Tegakkan bahwa susahnya sih Pancasila tegakkan Keadilan tegakkan Akasasi tegakkan Nah kalau ingin mau ngerusak negara ini Langgar itu semua Jadi kalau rakyat diam segala macam Bukan takut Kalau sudah Allah bangkitkan kekuatan rakyat ini bilang apa? Belanda aja kabur dulu Jepang kabur Nah ini barangkali yang pesen Ya jadi dalam rangka kita memperingati hari pahlawan Maka kewajiban bangsa dan rakyat Indonesia Mempersiapkan dirinya Untuk menteladani Menjalani hidup Sebagaimana dicontohkan oleh para pahlawan itu Semua pahlawan kita Walaupun di berbeda agama Berbeda keyakinan politik Tapi dia bersatu untuk menghidupkan negara ini Dia nggak pernah ribut Dulu nggak pernah ada saling penistan agama nggak ada dulu Masing-masing bergerak Nggak kayak sekarang Iya Jadi kalau universiti agama tangkep Kalau aparat suruh nangkep nggak bisa Ya terpaksa ulama nangkep nanti Iya kan? Jadi harus dipahami bahwa Negara ini dibangun Oleh seluruh lapisan masyarakat Dan dimana ulama memberikan peran utama Sehingga Sehingga Tergambar Di dalam daftar Pahlawan nasional itu Kemudian lihat Dimana peran ulama Aliatnya daftar Para pahlawan Bahkan ada satu itu Profesor laporan panik Itu pendiri HMI Masuk pahlawan nasional juga Nah Jadi artinya Negara ini Akan kacau Kalau menjauhkan diri dari nilai-nilai ke pahlawan Nah Karena yang dominan pahlawan itu adalah ulama dan tokoh islam Maka akan celaka kalau ini Di jauh Ya Jadi Integrasi Morekonsiliasi Atau apa namanya Negara ini Harus menghargai peran ulama sebagai bagian Daripada nilai-nilai Kepahlawanan Kira itu Bisa dimengerti gak itu? Ya Dan di samping kita Ada satu tadi Mudah-mudahan Ini ada satu Tambah lagi Ada pahlawan nasional Yang dari Banten Itu Raden Apa? Mbah itu ya Raden Arya Wang Sakara kalau gak salah Nah Mudah-mudahan lah dengan tambah pahlawan ini Jadi Indonesia Bangsa dan Indonesia ini Makin peduli kepada nilai-nilai kepahlawanan Dan makin menjaga persatuan Dan makin Ya Waspada Terhadap Dominasi kekuatan asing Yang tidak sesuai Dengan nilai-nilai Kebangsaan Indonesia Aku kira itu Yang dapat dipahami Yang dapat disampaikan Sebagai Bukan kesimpulan ini Sebagai rangkaian Karena masih ada satu nanti Kita bicara Mbah khusus Jadi apa yang dilakukan Mbah Mbah Sultan Agang Tertayasa ini Ternyata Ternyata Dia ada dalam jajaran Para pahlawan nasional Artinya Yang dicontohkan Mbah itu Enggak sendirian buat Banten saja Jadi semangat nilai-nilai kepahlawanan dia Dia diakui secara nasional Nah kita inginkan Bukan cuma kita saja Sebagai anak Zuryahnya dari Banten itu Tapi kita ingin nilai-nilai Yang dicontohkan oleh Sultan Agang Tertayasa ini Juga sebagaimana Dicontohkan oleh Para ulama pahlawan Nasional lainnya Itu menjadi nilai-nilai ke Indonesia Ya Yang tidak ribut Karena ada perbedaan Dari zaman dulu Udah biasa Para pahlawan ulama kita Para pahlawan kita Hidup Dengan masyarakat Yang beraneka ragam Ya Dan aman-aman saja Justru Mbah itu menggunakan Keanegarawan itu Menjadi kekuatan Nah sekarang Jangan jadi goblok Ya Jadi Perbedaan yang Sudah asalnya ada Jadi sumber kelemahan Oleh karena itu Siapapun yang melakukan penistaan Baik antar suku Antar agama Harus ditindak tegas Baik oleh pemerintah Maupun oleh masyarakat Jangan kasih peluang Orang-orang yang biasa Cacimaki Bisa hidup di sini Bukan cuma komunis saja Ya Bazar segala macam itu Dan juga yang ngomong ngaco Yang akhirnya menimbulkan Keresahan masyarakat Kebebasan boleh Tapi jangan ngaco Ya Siapapun yang tindakannya Ucapannya Bisa bikin negara ini rusak Harus dianggap sebagai musuh negara Ini Mungkin nanti harus ada pernyataan resmi dari PPKM itu Dalam mereka menyambut dari pahlawan Abik kira itu yang dapat Abiyu sampaikan Mudah-mudahan Data tentang daftar Para pahlawan ini Bisa menambah informasi kita mengenai pahlawan Indonesia Dan yang keduanya Ya kita berharap Dari pembahasan kita malam ini Timbul lagi kesadaran kita Untuk menghargai dan mengikuti Apa yang telah dikontrol oleh para pahlawan kita Dan ketiga sehingga timbul semangat kita Untuk betul-betul menjaga Dan mempertahankan Kedaulatan Dan harga diri Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 45 Demikianlah yang dapat Abiyu sampaikan Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada Dan Kalau ada data yang barangkali Tidak match Bisa disampaikan kritiknya kepada kita sekalian Mudah-mudahan Dari semua yang sudah kita lakukan Ada manfaatnya Terutama Buat mereka Yang ingin mendalami Persoalan nilai-nilai Kepahlawanan bangsa Indonesia Demikian Mudah-mudahan Acara kita ini Mendapat rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nasru minallah wafatun qorib Bilai fisha bilil haq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kepada Abiyu yang sudah memberikan penjelasan pada kajian malam hari ini Cukup jelas dan bisa dimengerti oleh kita sekalian Semoga kajian kita pada malam hari ini bisa memberikan manfaat dan tambahan ruasan baru Untuk kita sekalian khususnya Dan seluruh Sahabat Maksar TV dimanapun yang belum semua berada Tentunya Terus saksikan Maksar TV dan kajian lanjutan Yang akan kita sajikan terus Oleh karena itu Mari kita tutup pertemuan malam ini Dengan bacaan Al-Asr dan Kifaratul Majlis Bismillahirrahmanirrahim Walasirina insyana lafi khusin Illalladzina amanu wa amilu salihati wa tawassawu bilhaqq wa tawassawu Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh